Jokowi benar, kewibawaan kepolisian kudu dijaga di hadapan para pelanggar hukum ditulis oleh Widodo SP dari suar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Peridar video kemarahan Jokowi Dodo Selaku Presiden Republik Indonesia kemarin Kapolda dan Kapolres yang diketahui melakukan kunjungan atau suan ke sesebuah remas Kebarahan yang sangat beralasan, bahkan bisa dibenarkan sebagai pemimpin tertinggi di negara ini yang tidak ingin kehormatan dan kewibawaan kepolisian seperti menjadi turun sehingga tidak lagi dihargai dihormati dan ditakuti kalau kebiasaan suan ke para pelanggar hukum seperti itu diteruskan Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini memang beredar penyataan bernada kekecewaan dari Presiden Jokowi Dodo kepada sosok Kapolda dan Kapolres begitu mengetahui ada kunjungan yang dilakukan ke sesebuah remas yang diketahui kerap membuat keributan di negeri ini Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda baru ada Kapolres baru malah datang kepada sesebuah remas yang sering membuat keributan Benar ini, saya tanya ke Kapolres, kenapa bapak melakukan ini supaya kotanya kondusif Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, Jokowi menggadaikan kewibawaan dengan suan kepada pelanggar hukum Banyak ini saya lihat, saudara-saudara harus memiliki kewibawaan Polri harus memiliki kewibawaan Ujar Jokowi yang bisa kita lihat pada akun Youtube Sekretariat Presiden sejak Jumat 3 Desember 2021 Selain mengungkapkan kekecewaan itu tadi, Presiden Jokowi Dodo juga meminta seluruh jajaran Polri Agar menghormati kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi Dengan catatan khusus seperti bisa kita cermati pada pernyataan berikut ini Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil Kalau mengganggu ketertibaan, ya silahkan Tapi kalau enggak, jangan Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi Hormati kebebasan berpendapat dan serat aspirasinya Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri Pagi saya, pesan tersebut sekalipun seharusnya menohok sampai ulu hati Tapi rasanya akan menjadi sia-sia Jika tidak diikuti oleh ketegasan dari Kapalri Kapalda, Kapalres, hingga setingkat Kapalsek Dalam memastikan diri mereka dan seluruh jajarannya Agar melakukan apa yang dipesarkan oleh Presiden Jokowi ini Yang kalau boleh saya rangkum menjadi 3 poin berikut ini Pertama, jangan pernah hilangkan kewibawaan dari Polri Kedua, jangan pernah hilangkan ketegasan dari Polri Terutama bagi pelanggar hukum Dan ketiga, kalau ada masalah dengan Ormas Sikat dengan tegas, jangan cari jalan damai Hanya dengan alasan agar suasana menjadi kondosif Selanjutnya, sekali lagi Kita mau seroti pernyataan RI1 pada kalimat ini Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan Dengan suan kepada pelanggar hukum Banyak ini saya lihat Hanya pimpinan kepolisian yang beda cara berpikirnya Kalau sampai tidak bisa menangkap pesan sangat penting ini Yang dapat menentukan kepelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Pasalnya juga dimaksudkan kepada Ormas yang berlindung di balik tameng agama di negeri ini Presiden Jokowi meminta aparat kepolisian agar berhati-hati Karena banyak melihat ada pelanggar hukum yang malah dipelakukan dengan terlalu baik oleh aparat kepolisian Kalimat diatas menyeratkan adanya kegiatan serupa yang tidak hanya dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah Kapolda dan Kapolres Yang disebut oleh Presiden Jokowi itu Dan, kalau nantinya dua sosok pemimpin yang dimaksud tadi sampai dikenai sanksi Hendaknya tidak dimaknai sebagai ketidaksukaan personal dari seorang Jokowi Tidak, sama sekali tidak begitu maksud RI1 Karena beliau hendak mengejarkan arti pentingnya menjaga kewibawaan sekaligus jangan sampai Menunjukkan sikap yang lemah kepada Ormas yang diduga melanggar hukum Dan kerap menibulkan keributan di masyarakat Tujuan Jokowi juga, saya kira mengarah pada peringatan agar tindakan serupa jangan pernah diulangi oleh para petinggi aparat kepolisian Bahkan terkait dengan TNI juga Meski saya kira kondisi di TNI lebih baik dengan contoh langsung Yang pernah ditujukan oleh Dudung Abdurrahman saat memimpin penurunan Baleho Saat menjabat sebagai Pangdam Jaya Sesang setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi kali ini Karena terhadap para Ormas yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat Memang tidak seharusnya dikasih hati terlalu banyak Nanti mereka akan ngelonjak seperti ungkapan lawas kasih hati meminta jantung Akhirnya, mari terus dukung tindakan tegas terhadap segala macam Ormas di negeri ini Yang memenuhi kriteria seperti perkataan Presiden Jokowi tadi Supaya kewibawaan Polri juga TNI tetap terjaga Dan tidak ada satupun Ormas yang merasa bisa memuasai negara Dengan berbuat seenaknya di negeri ini Begitulah kura-kura Viral Aksi 212 Seorang perempuan Jill Baping teriak seperti keserupan dan si kakek tua Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makasari dari Suar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Masab 212 tidak mendapatkan izin berdemo Tapi tetap saja mereka melakukannya Namun, netizen yang memantau dari jauh pun Tiba-tiba punya ide bahwa bagaimana kalau tanggal 2 Desember Diberingati Hari Ahok Sontak rameh tagar Hari Ahok Nasional Terakhir saya pantau pada saat menuliskan ini Adalah sebanyak 8.305 tweets Sementara tagar Reuni 212 hanya 5.601 tweets Aksi yang dilakukan Masab 212 itu pun banyak direkam video Dan rata-rata agak konyol kalau bisa dibilang begitu Mulai dari seorang perempuan berjilbab pink yang teriak-teriak seperti korlap demo Dalam aturan fikih, suara perempuan yang lantang begitu malah bisa dinilai sebagai aurat Dan bisa menimbulkan fitnah Adakah penonton pria dari kalangan mereka yang juga melihatnya dafsenya tersentil? Sebagian besar Masab Islam sepakat kalau perempuan itu suaranya harus dijaga Tapi pagi 212, apa saja yang berlaku di dalam ajaran Islam baginya bisa dilanggar Mekankah dulu Neno pernah mengajam Tuhan kalau Prabowo kalah pada Pilpres 2019? Neno mengajam tidak akan ada lagi yang menyembah Tuhan jika mereka tidak dimenangkan kan? Dan mereka kalah, tapi tetap saja kurang malunya sudah hilang Dan pura-pura lupa kalau itu pernah dilakukannya Sebenarnya, Neno dan kelompoknya dalam mazhab 212 ini bukan lupa Tapi mereka adalah pengaduk mazhab yang mabuk Iya, mabuk agama Jadi jangan heran kalau bicara agama tapi kelakuan tidak beragama Karena orang mabuk begitu, mulutnya bisa melatunkan ayat-ayat Tapi perbuatannya penuh mabuk dunia Budek, Tuli, dan Nyayat Sama halnya dengan perempuan berjilbab pink yang sudah viral videonya itu Traktria kaya yang paling benar saja di dunia ini Perempuan berjilbab pink itu dan kelompoknya merasa sudah memperjuangkan Islam Padahal justru membuat tercoreng agama ini Bagi yang Islamofobia, agen beranggapan Oh beginikah yang diajarkan Islam? Demo dengan wajah tampak goblo gitu Tapi merasa sering berjuang Aslinya cuma penampilan Aslinya cuma menampilkan kebodohan Memperjuangkan kebodohannya Adeh Apa yang ditampilkan oleh perempuan berjilbab pink itu Meski tidak melihat secara fikih Melihat kelakuannya tidaklah heroik Mengubar suaranya seperti orang kesurupan Atau seperti orang yang sudah kebelak minta dinikahi secepatnya Atau seperti seorang jomblo yang sudah lama tidak pernah lagi merasakan bercinta Maka dengan cara seperti itu Si perempuan itu mencoba melepaskan rasa frustasinya Mencoba melegakan perasaannya dengan teriakan Jadi aksi-aksi seperti itu sebenarnya berangkat dari masalah pribadi Bukan karena gira atau semangat kesadaran Memperjuangkan membelak keadilan di jalan Tuhan Hal itu sama halnya dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus terorisme Rata-rata mereka punya masalah pribadi atau psikologi Lalu karena tidak menemukan tempat curhat yang tepat Maka terjerumus ke tempat pengajian yang salah Akhirnya mau saja jadi bubar-buah bunuh diri Mereka ini dimanfaatkan oleh orang-orang licik yang paham psikologi masa Atau yang paham agama dan keadaan jiwa manusia Sungguh kejam dan sadis Umat Islam memang jumlahnya sangat banyak Tapi sayangnya mereka punya banyak masalah Maka tema persatuan yang sering dibahas Dari satu forum ke forum lain Atau dari satu seminar ke seminar lain Belumlah benar-benar bisa bersatu Belum lagi di masa Orde Baru Yang lihai mengkondisikan umat Islam Sehingga memunculkan MUI Yang lebih banyak merugikan umat daripada menciptakan manfaat Jarang sekali MUI memperdayakan umat Islam di Indonesia Kecuali mengeluarkan label halal yang berroyalty Atau menjadi nilai marketing Bukan nilai ketakwaan Karena kalau sudah fullus bermain Jangan harap ketakwaan begitu maksimal Tidak ada perempuan berjilba pink direkam dalam aksi itu Tapi ada juga seorang kakak yang dimanfaatkan dalam aksi 212 ini Skenario mereka ini benar-benar cerdik Kakak yang sudah sangat tua dan om penggigian Sedang memegang gadget berwarna kemasan untuk merekam dirinya Seperti sedang mengamati para peserta aksi yang konyol itu Lalu bagian yang merekam menambahkan suara tangisan histeris Agar tampak benar-benar penuh heraik dan penuh rasa iba Sungguh skenario licik Lalu datanglah orang-orang mencium tangan si kakek Sebagai tanda penghormatan tertinggi Orang-orang cerdas akan bertanya dan mengamati Apa sih yang mereka perjuangkan? Begitukah caranya perjuang yang justru menistahkan dirinya? Kalau sedang kali itu cara memahami perjuangan Mergagakan panji-panji syariat Islam Mereka sedang berjuang atau membuat kerusakan Ataukah mengganggu orang lain yang sedang beraktifitas? Apakah setelah beraksi atau berdemo itu Lantas semua umat Islam di Indonesia ini Jadi ikutan juga mazhab 212? Lalu semua urusan selesai Aksi 212 muncul bukan karena ingin memperbaiki umat ini Tapi 212 lahir hanya karena seorang Ahok Iya, mereka menyerang Ahok dengan masa yang begitu banyak Ahok dengan seorang diri jentel menghadapi persidangan Dan rupanya mereka tidak mau berhenti di situ Karena target mereka sebenarnya adalah Jokowi Atau 212 ini adalah rekayasa oklum elat politik Dalam upayanya mewasi kekayaan negeri ini Maka tidak heran kalau yang ikut di muahok itu Ada lebih satu orang koruptor kan? Umat Islam dengan berbagai masalah yang dihadapinya Bukannya menggali makna-makna Quran dan kitab-kitab keilmuan Yang bisa memaju nalar Tapi mereka memelihara rasa baper Persoalan-persoalan yang mereka alami di bawah baper Akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat Dan kaum elit agamawan yang ada di antara mereka Tidak peduli dengan keadaan ini Justru malah memelihara psikologi sakit itu Agar bisa dengan mudah dikuasanya Demi kebutuhan politik kekuasaan duniawi Para agamawan yang memanfaatkan umat yang bodoh dari 212 ini Hanya sibuk membulkan fungsi dan popularitas Tidak heran kalau seorang somat bisa viral Lalu kalau sudah viral Beda jauh apa yang diomongkan dengan perbuatannya Dan jangan tanya juga junjungan mereka yang kini sudah di dalam pejara Lebih gawat lagi Tapi itulah Bisa jadi bukan hanya umat yang psikologinya sakit Tapi bisa jadi para kaum agamawan pendukung mahasiswa 212 Inilah juga sebenarnya bermasalah psikologinya Tapi karena pengetahuannya agak begitu luas Melayang-layang kemana mana Sehingga merasa baik-baik saja atau bahkan merasa paling suci dan paling berulama Maka tidak heran mahasiswa 212 adalah mahasiswa kekacauan Mazabnya dipetuk untuk mengacaukan negeri ini Begitulah kurang-kurang Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terabdi Terima kasih sudah menonton!